oke silahkan baik teman-teman semua Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Alhamdulillah hari ini siang ini gitu kan kita kembali lagi di acara Inbar Class kita sesi kedua gitu kan tentunya dengan pembahasan yang memang berbeda ya dengan pembahasannya kemarin gitu kan dan memang hari ini kita akan lebih dalam membahas mengenai bagaimana sih cara kita membangun karakter terus plot, setting gitu kan ya memang ini sangat dibutuhkan ya di dunia serpent ini gitu buat suah buah serpent gitu nah sebelumnya aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman semua ada Kak Jessica ada Kak Asniar, Kak Aisyah dan Kak Elfi yang telah hadir di sesi atau di hari kedua ini gitu kan jadi memang kalau teman-teman ada yang kemarin hadir tentu tenang aja kemarin kita sudah membagikan ya membagikan rekamannya serta powerpointnya gitu kan dan insya Allah hari ini pun bagi teman-teman yang memang gak hadir gitu kan itu nanti kita akan ada materi dan link zoom link rekaman zoom yang memang akan kita bagikan ya setiap harinya gitu kan nah sebelumnya ini memang aku senang senang banget gitu kan di hari kedua ini Alhamdulillah masih kasih kesempatan untuk bisa sedikit berbagi kepada teman-teman semua mengenai sebetulnya melanjutkan ya melanjutkan pembahasan yang kemarin gitu kan kalau memang kemarin kita membahas mengenai bagaimana sih cara kita gitu kan bagi penulis mencari sebuah ide gitu kan atau sumber tulisan kita untuk nantinya kita tulis gitu kan nah kemarin sudah kita bahas gitu kan sudah kita bahas sepanjang lebar dan ide saja memang tidak tidak cukup ya teman-teman ya untuk menjadi sebuah cerita yang utuh gitu kan nah sebuah ide memang perlu adanya apa tokoh di dalamnya terus perlu adanya setting gitu kan atau alur terus perlu adanya pengetahuan dan sebagainya gitu kan yang memang ini saling keterkaitan gitu nah kita pengennya selama tiga hari ini gitu kan kemarin hari ini dan besok teman-teman diberikan pemahaman-pemahaman yang memang nantinya ketika teman-teman mulai menulis gitu kan ketika teman-teman mulai menulis terpen itu teman-teman apa ya nggak begitu kesulitan dan dan mudah dalam menulisnya gitu makanya kita dua hari ini kita coba maksimalkan untuk mencari ide dan membangun plot dan sebagainya gitu mungkin kasih git bisa dibantu share oke wait udah terlihat nah aman-aman-aman nah insyaallah di kelas menulis ini gitu kan kita akan memfokuskan selama 90 menit ke depan gitu kan mengenai cara membangun karakter plot dialog serta setting jadi jadi memang tadi ya yang udah aku sampaikan di awal gitu kan bahwa memang sebuah cerita yang menarik sebuah cerita yang utuh gitu kan atau sebuah cerita yang memang layak untuk dibaca gitu kan dimana sebuah ide direpresentasikan atau digabungkan dengan sebuah karakter sebuah plot sebuah dialog dan sebuah setting yang memang menarik nah empat poin inilah karakter terus plot dialog setting menjadi pendukung kuat teman-teman dalam menjadikan sebuah cerita yang unik gitu kan dan naik dibaca gitu kan karena memang sebuah ide aja gak cukup ya tadi udah aku bahas tapi perlu adanya pemuatan dalam pembangunan karakter gitu kan plot dialog dan setting dalam cerita yang akan kita tulis nantinya insyaallah aku coba mau sedikit share gitu kan bagaimana sih secara kita sebagai menulis pemula atau sebagai apa ya ketika kita ingin menulis sebuah serpen atau sebuah novel gitu kan sebuah buku itu kita mampu menghadirkan karakter yang mendukung gitu kan plot yang menarik terus dialog yang asik gitu kan dan setelah setting yang memang oke gitu kan nah insyaallah akan kita coba bahas next nah sebelumnya aku mau sedikit bahas dulu sebelum memasuki 4 poin tadi gitu kan jadi memang kita perlu memahami terlebih dahulu gitu kan apa sih struktur serpen itu gitu kan karena memang di luar unsur intriksi ya unsur intrinsik gitu kan kayak tema terus latar alur penokohan gitu kan toko dan sebagainya memang ada satu hal yang memang penting dalam pembuatan serpen adalah struktur serpen gitu kan nah struktur serpen ini ada terdiri dari enam gitu kan disini aku mau bahas tiga dulu jadi memang pertama adalah abstrak mungkin teman-teman yang memang di SD-nya atau SMP-nya mendapatkan mata pelajaran berarti Indonesia pernah masih ingat mungkin ya masih ingat mengenai struktur serpen gitu kan jadi memang yang pertama adalah abstrak jadi abstrak itu sebuah ringkasan atau inti dari cerita pendek yang memang nantinya akan kita kembangkan dalam sebuah rangkaian kristiwa jadi memang abstrak ini apa ya bahasa ininya gambaran awal lah gambaran awal jika kita ingin membuat sebuah cerita gitu kan jadi kalau kita melihat beberapa penemuan atau beberapa novel gitu kan itu kan pasti ada tuh di penemuan paragraf paragraf pertama lah paragraf awal gitu kan dijelaskan mengenai gambaran umum dari cerita tersebut gitu kan nah inilah fungsinya dari abstrak itu sendiri teman-teman jadi di apa namanya di awal cerita gitu kan teman-teman bisa untuk menggambarkan apa ya menggambarkan awal cerita dari teman-teman yang memang akan teman-teman buat nantinya gitu kan nah sehingga dari ringkasan inti dan apa ya dari ringkasan inti tersebut lah nantinya bisa kita kembangkan menjadi sebuah rangkaian peristiwa utuh mulai dari penambahan latar tadi gitu kan penambahan dimasukin apa tokoh gitu kan dimasukin latar dan sebagainya gitu kan itu ya abstrakus ada lagi orientasi jadi memang orientasi dia lebih pada mengenai waktu suasana dan tempat ya dari cerita yang teman-teman buat gitu kan dan memang orientasi dia lebih ke cutting ya ke latar tempat karena memang orientasi ini sangat penting teman-teman lain abstrak orientasi pun sangat mendukung cerita teman-teman nantinya ya karena memang cerita yang baik gitu kan cerita yang bagus dan cerita yang memang layak dibaca gitu kan itu memang didukung oleh latar waktu latar tempat latar suasana yang memang mendukung juga teman-teman nah disini begitu pentingnya kita sebagai pendulis gitu kan memahami orientasi itu sendiri terus ada lagi komplikasi kalau komplikasi dia lebih kepada orang apa ya orang sebuah peristiwa atau kejadian yang memang nantinya bisa kita hubungkan secara sebab dan akibat itu kan kalau kita kembali lagi ketika kita membaca sebuah terpen atau sebuah novel pastikan ada yang namanya konflik ya konflik gitu yang permasalahan itu kan gak mungkin apa seorang penulis langsung apa namanya langsung menghadirkan sebuah permasalahan begitu saja tanpa adanya akibatnya tanpa adanya sebabnya gitu kan dan gak mungkin juga setiap konflik gak ada akibat seperti ada akibatnya nah komplikasi inilah juga sangat berperan penting menurutku gitu kan karena memang komplikasi ini memberikan suasana yang berbeda gitu kan ada sebuah cerita tentunya memberikan nuansa yang menegangkan gitu kan karena kan sebuah cerita yang unik juga kan harus ada permasalahan yang ada juga di dalamnya nah ini tiga struktur cerpaian ada abstrak orientasi dan komunikasi selanjutnya nah selanjutnya ada evaluasi resolusi dan koda jadi evaluasi ini dia struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks klimaks itu kan sebuah dari permasalahan konflik itu sendiri jadi memang di evaluasi di bagian evaluasi ini bagaimana sebuah struktur konflik yang sudah terjadi gitu kan atau yang sudah teman-teman buat itu mengarah kepada klimaks gitu atau benang merah yang yang nantinya pembaca diketahui gitu kan nah ini ini sangat sangat menjadi apa ya menjadi sangat penting juga bagi kita gitu kan menghadirkan konflik-konflik yang memang konflik tersebut ada ininya loh apa ada ujungnya dan ada penyelesaiannya gitu atau klimaksnya tersebut gitu kan memang ini penting juga untuk kita perhatikan gitu kan bagaimana jika kita nantinya bikin sebuah cerpen sebuah cerita gitu kan itu konflik-konflik yang memang teman-teman menghadirkan semua konflik-konflik yang memang teman-teman semua sudah buat itu mampu menjadikannya sebuah klimaks dari cerita tersebut gitu atau dari benang merah terus ada lagi resolusi resolusi memang pengarang atau penulis mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh gitu kan kalau evaluasi lebih kepada konflik kalau resolusi kepada solusinya nih gitu kan solusi dari permasalahan yang memang dialami oleh di kokoh dalam cerita tersebut terus ada lagi koda koda memang lebih kepada amanat ya atau pesan yang ingin disampaikan oleh kita gitu sebagai penulis yang memang bisa diambil oleh masing-masing pembaca gitu kan dan pada umumnya koda itu berisi pesan-pesan nasihat pesan-pesan kebaikan yang memang secara tidak langsung disampaikan kayak gitu nantinya bisa berupa apa namanya dialog atau berupa hal lainnya memang disitu secara takkan pesan gitu kan nah itu tingkat mengenai 6 struktur terpen gitu kan insya Allah dalam pembahasan lainnya kita akan coba memfokuskan bagaimana cara kita untuk membangun tokoh membangun setting dan sebagainya oke next nah oke teman-teman jadi aku ingin nanya dulu nih teman-teman semua yang sudah bergabung di sesi jums yang hari ini teman-teman ada yang tahu perbedaan tokoh dan penokohan mungkin yang yang tahu bisa raise hand atau bisa memberikan jawabannya di kolom komentar ya jadi memang teman-teman tokoh dan penokohan ini sebuah hal yang berbeda ya tentunya jadi kalau kalau kita melihat apa ya sebuah cerita atau sebuah drama gitu kan pasti ada yang namanya tokoh terus ada juga yang namanya penokohan gitu nah Kak Teddy ngasih jawaban tokoh adalah seseorang yang memang sudah dan sudah melekat dalam diri seseorang oke itu memang jawabannya Kak Teddy tapi memang ada lagi penokohan seseorang yang memang kita bangun karakternya itu jadi memang tokoh itu apa ya seseorang yang memang sudah sudah kita buat dalam tokoh tersebut gitu kan atau kalau penokohan dia lebih kepada karakter yang memang sudah kita bangun sudah kita berikan kepada setiap tokoh gitu kan jadi kurang lebih penokohan itu sebuah karakter ya sebuah karakter atau sebuah sifat yang memang ada terdapat di dalam tokoh tersebut gitu kan oke nah ini next lagi Kak nah disini tokoh memang betul tadi apa yang disampaikan ke Teddy gitu kan di sebuah individu atau individu ciptaan atau rekaan yang mengalami peristiwa atau kejadian dalam berbagai peristiwa cerita gitu kan dan tentunya tokoh ini dia tidak hanya dalam wujud manusia aja ya teman-teman ya gitu kan baik itu dalam sebuah cerita apa cerpen novel atau sebuah drama dan sebagainya memang tokoh ini multi bentuk jadi jadi gak hanya manusia saja memang binatang tumbuhan dan benda-benda yang diinsankan lainnya pun itu bisa kita sebut sebagai tokoh gitu kan jadi ketika nantinya teman-teman membuat sebuah cerita yang di dalamnya ada memasukin unsur binatang gitu kan atau sabel tumbuhan itu bisa kita sebut tokoh juga gitu karena memang apa ya menjadi sebuah rekaan dari pengarang itu sendiri gitu kan yang tentunya mengalami peristiwa kejadian dalam sebuah cerita nah tokoh ini pun dibedakan menjadi dua jenis teman-teman ada tokoh sentral atau tokoh utama yang memang tokoh utama ini dia menjadi kunci penting ya atau berperang penting dalam sebuah cerita itu sendiri gitu kan karena kan pastinya ada sebuah tokoh sentral itu sendiri atau sebuah tokoh utama sendiri yang memang jadi gambaran dari sebuah cerita itu gitu kan nah tokoh sentral itulah perlu kita bangun juga gitu kan bagaimana tokoh utama ini mampu menghadirkan suasana yang memang atau menghadirkan karakter yang memang kita mau gitu kan misalkan ketika kita ingin mengangkat mengenai terken dengan tema cinta gitu kan dengan tema cintanya apa namanya anak kepada orang tua misalkannya maka yang bisa kita hadirkan tokoh utamanya adalah seorang anak seorang anak baik itu kakak ataupun adik gitu kan yang memang tokoh sentral ini dia membahas begitu banyak apa ya peristiwa dan kejadian yang terjadi pada cerita tersebut gitu kan dan tentunya memang tokoh sentral ini jadi cerminan ya dari kalau menurut aku menjadi cerminan dari sebuah cerpen itu sendiri gitu kan dan tentunya gak hanya tokoh sentral aja tapi ada juga tokoh yang menjadi penguat atau menjadi pendukung adalah tokoh bawahan atau tokoh pendamping gitu kan dalam hal ini tokoh pendamping bisa jadi seperti orang tua gitu kan seperti adik atau ibu ayah gitu kan yang memang apa ya masuk menjadi sebuah cerita itu sendiri gitu kan nah ini mengenai tokoh gitu kan jadi bagaimana tokoh ini yang aku lihat jadi hal yang penting gitu kan karena tanpa tokoh tanpa apa ya tokoh atau orang yang kita masukin gitu kan ceritanya itu kurang 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 asik gitu kalau menurut aku ya jadi memang cerita atau serpen yang asik terus yang keren tentunya yang lagi baca adalah para penulis yang memang dia mampu menghadirkan tokoh-tokoh baik itu tokoh sentral ataupun tokoh pendamping yang tentunya dengan karakteristik yang berbeda-beda nah ini ada lagi tokoh sentral jadi pertemuan kemarin sempat aku bahas jadi ada beberapa karakter ya baik itu protagonis antagonis dan pertagonis sebelumnya 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 lagi jadi di tokoh sentral ini dia mesti memiliki salah satu karakter teman-teman jadi mana mungkin gitu kan atau mustahil jika kita mampu membuat sebuah tokoh sentral atau tokoh utama yang memang dia memiliki dua pribadian atau dua apa namanya dua penokohan gitu kan jadi jadi memang dalam hal tokoh sentral ini kita dapat menentukan kira-kira tokoh utama ini dia memiliki karakter seperti apa gitu kan apakah protagonis atau antagonis gitu kan yang memang kalau protagonis dia lebih kepada perwatakan atau karakter yang positif dan tentunya dapat menyampaikan nilai-nilai yang positif ya gitu kan terus kalau antagonis memang bertentangan nih dengan protagonisi atau lebih kepada menyampaikan nilai-nilai negatif kalau kita membaca ulang kembali cerpen-cerpen atau novel-novel yang udah teman-teman baca pasti ada tuh karakter-karakter unik gitu kan karakter-karakter yang dimana tokoh tersebut karakternya jahat gitu kan tokoh tersebut karakternya baik gitu kan protagonis atau antagonis nah memang dalam menghadirkan sebuah cerita yang utuh gitu kan tokoh sentral atau tokoh utama ini memang sangat mesti didukung juga dengan dua dua peristiwa ini ya atau dua dua karakter ini gitu karena ini menjadi sebuah umpuk unik tersendiri dalam sebuah cerita gitu kan jadi kalau kita mengangkat tentang tema cinta di keluarga gitu kan antara orang tua dengan anak maka yang bisa kita hadirkan adalah sentral tokoh sentral protagonisnya gitu kan bagaimana sebuah anak seorang anak itu menjadi pribadi yang menurut ke orang tua gitu kan yang berpati pada orang tua terus mengikuti perintah-perintah orang tua gitu kan sebaliknya kalau dia memiliki karakter yang antagonis gitu kan maka dia sudah buat aja cerita yang nanti anaknya membangkang orang tua gitu kan terus melawan orang tua dan sebagainya jadi memang kita bisa banget dibebaskan untuk bisa menentukan apakah tokoh sentral atau tokoh utama yang nantinya kita hadirkan itu memiliki sifat yang protagonis atau antagonis oke next nah ini ada lagi tokoh bawahan teman-teman jadi tokoh bawahan yang tadi udah jelaskan ini menjadi tokoh pendukung ya atau tokoh yang membantu tokoh sentral tersebut gitu kan jadi kalau kita menghadirkan sebuah seorang anak gitu kan maka sebagai tokoh bawahnya atau tokoh pendukungnya adalah orang tua gitu kan kalau kita menghadirkan sebuah tokoh utamanya seorang suami gitu kan maka tokoh pendukung adalah seorang istri gitu kan dan cerita-cerita lainnya gitu kan dan tokoh bawahan ini pun dia punya tiga criteria gitu kan ada tokoh andalan tokoh tambahan dan tokoh lataran gitu jadi kalau tokoh andalan memang tokoh bawahan yang menjadi kepercayaan bagi tokoh sentral tersebut gitu kan jadi menjadi orang yang orang yang dapat dipercaya oleh si tokoh andalan tersebut atau tokoh tokoh sentral tersebut gitu kan nah ini pun bisa bersifat protagonis atau antagonis ya gitu kan jadi seperti halnya ketika teman-teman membuat sebuah cerita menghadirkan sebuah itu orang bos gitu kan bos perusahaan atau sebuah pimpinan perusahaan gitu itu teman-teman pasti membutuhkan tokoh tambahan gitu kan atau tokoh andalan tadi ya gitu sekretarisnya atau tangan kanannya dari sebuah tersebut gitu kan yang dimana dia memiliki ifat yang apa ya yang lurut pada bosnya nah ini jadi contoh dari tokoh anda dalam itu sendiri sebelumnya kak nah terus ada lagi tokoh tambahan jadi tokoh tambahan memang tokoh yang sedikit sekali memegang peran dalam persiwa cerita ya gitu kan jadi berbeda dengan tokoh utama atau tokoh andalan gitu kalau tokoh tambahan memang dia hanya sebagai kiasan aja atau sebagai figuran saja gitu kan sebagai figuran saja yang sebagai figuran yang mendukung dari sebuah cerita tersebut jadi memang tokoh tambahan ini meskipun sedikit sekali memegang peran memegang peran gitu kan tapi aku rasa ini sebagai penguat juga atau sebagai pendukung juga dari sebuah cerita gitu kan jadi ketika teman-teman menghadirkan dalam ceritanya menghadirkan sebuah suasana yang ramai gitu kan sebuah sana yang dimana di dalam cerita tersebut banyak apa namanya banyak orang gitu kan banyak tokoh maka tokoh tambahan ini bisa bisa masuk di dalamnya gitu kan tapi tidak mendominasi seluruh rangkaian peristiwa gitu kan dia hanya sebagai tadi ya sebagai figuran saja sebagai pemain belakang saja terus ada lagi tokoh lataran atau tokoh yang berfungsi sebagai latar cerita saja jadi memang ini ada tiga contoh tokoh kebawahan ada tokoh adalan tokoh tambahan dan tokoh lataran yang memang nantinya bisa teman-teman tambahkan gitu kan sesuai selera dan apa istilahnya sesuai selera dan keinginan teman-teman ya apakah teman-teman ingin menghadirkan hanya dua tokoh utama saja atau teman-teman nantinya ingin menambahkan tokoh bawahan tadi ya gitu yang memang menjadi sebuah cerita unik gitu kan dan tentunya cerita yang berbeda dari dua tokoh tersebut karena semakin banyak tokoh maka semakin semakin beragam juga tuh jalan ceritanya gitu ini untuk tiga tokoh bawahan selanjutnya ada lagi penokohan jadi kalau kita tadi membahas mengenai tokoh ini membahas mengenai penokohan jadi penokohan itu karakter atau tokoh atau ciptaan yang kita masukkan dalam tokoh tersebut gitu kan jadi setiap bahasa sederhananya gini setiap orang pasti memiliki karakternya masing-masing nah karakter itulah yang namanya penokohan gitu kan kalau orangnya disebut tokoh jadi seperti yang teman-teman yang ada disini ada Kak Tepi terus Kak Asniar dan sebagainya masuk kepada tokoh tapi kalau penokohan adalah karakter atau sebuah watak yang memang ada pada diri Kak Asniar terus KTD dan sebagainya nah memang untuk dalam hal penokohan ini itu ada dua metode analis analitis dan metode dramatik atau metode langsung atau tidak langsung nah kalau metode langsung ini lebih kepada penyajian penyajian watak sebuah tokoh dengan cara memamparkan tokoh tersebut secara langsung gitu kan jadi kalau kita membaca novel novelnya novel Ata Cinta gitu kan bagaimana Kang Abi menggambarkan karakter dari pahri tersebut sebagai tokoh utamanya sebagai mahasiswa Indonesia yang tinggal di Mesir gitu kan terus mahasiswa lajahat terus aktivitas sehari-harinya jualan tempe gitu kan nah ini sebagai bentuk dari penjelasan diskursif tersebut gitu kan atau penjelasan langsung bagaimana kita sebagai penulis itu memamparkan ya watak tokoh secara langsung gitu kan terus ada lagi metode dramatik atau metode tak langsung gitu kan nah metode ini dia kita menyajikan sebuah watak tokoh yang melalui pemikiran percakapan atau nikah laku tokoh yang disajikan pengarang gitu kan kalau ini memang berbeda dia kita menjajikannya dalam bentuk sebuah percakapan atau dialog ya gitu kan dialog misalkan ada dialog antara dua orang tokoh gitu kan yang dimana dialog tersebut isinya salah satu tokohnya adalah yang menggambarkan marah gitu kan jadi dalam dialog tersebut isinya marah-marah nah dari isi tersebut kita mampu mengetahui apa ya karakteristik dari tokoh tersebut gitu kan kalau memang dia sering kita memasukkan unsur pertatapan tadi ya marah tersebut otomatis otomatis citra dari tokoh tersebut adalah sebagai seorang antagonis dan itu sebaliknya juga kita memasukkan dialog atau percakapan pada seorang tokoh dalam sebuah cerita kita dengan hal-hal positif itu menggambarkan sebuah watak atau sebuah citra tokoh yang protagonis nah ini contoh bagaimana kita menyajikan atau menghadirkan sebuah watak tokoh baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam sebuah cerita kita oke next nah ini kalau kita melihat perbedaan antara komik dan serpen gitu kan kalau komik kan yang menjadi yang menjadi dari tariki adalah adanya gambar dan nah dalam karya yang bagus pun dan sesuai dalam hal serpen pun gitu kan bisa banget teman-teman memberikan daya tarik tersendiri gitu kan untuk serpen kita dengan menghadirkan tokoh yang baik gitu kan tokoh yang bagus tokoh yang unik dan tentunya dia mampu menjadi sentral tadi ya gitu kan dan dalam karya yang bagus itu kita bisa banget menemui seseorang dan mengenalnya lebih dalam terus menemukan diri kita sendiri dalam bentuk sama jadi memang kalau kita dirasa bingung gitu kan ketika ingin membuat penokohan itu kita bisa banget mengetahui mengetahui dari dari orang lain misalkan kita punya teman yang teman kita tersebut dia memiliki sifat sombong gitu kan nah kita bisa tuh memasukkan sifat sombong yang ada pada diri teman kita seperti apa misalnya kita gambarkan dalam tulisan terus kita memiliki teman kita yang sifatnya baik gitu kan sering menolong nah itu kita bisa juga tuh menjelaskan atau menguraikan bagaimana kehidupan sehari-hari dari teman kita tersebut gitu kan itu menjadi sebuah tokoh yang bisa kita tulis terus kalau kita bingung juga kita bisa juga melihat dari diri kita sendiri gitu jadi memang ketika kita jadi rasa bingung tadi ya bingung tadi dalam hal pemilihan atau penokohan tersebut gitu kita bisa dengan melihat diri kita sendiri gitu kan yang ada dalam diri kita sifat protagonis atau antagonis gitu kan nah ini bisa sekali dengan apa namanya untuk memasukkan diri kita gitu kan karakter kita tokoh kita kepada cerita kita dan memang hal yang paling mudah untuk bisa dijadikan tokoh ya diri kita gitu kan karena kan diri kita sendiri yang memang kita tahu gitu kan dan untuk menggambarkannya pun gak begitu sulit ya dibandingkan kita harus membuat sebuah tokoh baru dengan karakter-karakter yang tentunya berbeda juga gitu terus ada lagi dengan berhayal kita bisa mengalami dan memahami berbagai hasrat yang kita miliki gitu kan balik lagi teman-teman jadi menghayal atau berimajinasi pun menjadi sumber kita juga ya menjadi hal yang memang bisa kita apa ya alami untuk membuat sebuah tokoh itu sendiri gitu kan jadi ketika kita mampu memahami diri kita terus ketika kita mampu memahami dan menjelaskan karakteristik dari teman kita gitu kan itu nantinya kita pun dengan sendirinya gitu dengan imajinasi yang nanti teman-teman kembangkan itu kita akan mampu tuh menghadirkan apa namanya karakter-karakter baru terus tokoh-tokoh baru yang dia sebagai pendukung dari cerita tersebut gitu dan ini menjadi daya tarik tersendiri gitu kan jadi bagaimana ketika kita mampu menghadirkan sebuah karakter yang unik terus apa namanya cerita yang unik gitu kan itu memberikan daya tarik tersendiri bagi pembacanya gitu kan jadi kalau kita melihat dan membaca buku-buku fantasi gitu kan kayak apa nama Harry Potter dan sebagainya itu kan dari satu cerita Harry Potter itu dia punya berbagai tokoh dan berbagai karakternya masing-masing gitu kan ada yang jadi pesulat terus ada yang jadi penyihir terus ada yang jadi tokoh utama dan sebagainya gitu yang memang dimana setiap tokoh tersebut memiliki perannya masing-masing dan memiliki apa ya keterlibatannya masing-masing dalam sebuah cerita itu teman-teman jadi memang pentingnya apa namanya mengenal ya mengenal jadi kita terus mengenal apa namanya orang lain gitu kan untuk sebagai media mendukung juga untuk kita menghadirkan tokoh-tokoh baik oke next next terus ada lagi jika tokoh jadi unsur cerita terpenting gitu kan rasanya tidak bisa disangkal karena memang apa ya tentu saja tokoh mirip dengan manusia nyata gitu kan jadi tokoh-tokoh yang sudah kita buat gitu kan tentunya dengan karakter-karakter yang sudah kita masukkan di dalamnya itu kurang lebih ya seperti halnya manusia nyata gitu kan yang hidup di di dunia gitu kan tapi memang bedanya adalah kita sebagai penulis bebas gitu kan bebas menghadirkan berapa banyak tokoh terus beragam karakter gitu kan terus kita bebas untuk membuat cerita yang memang kita inginkan gitu kan dan tentunya ini apa ya dapat dapat menimbulkan kepercayaan dan menimbulkan tertarikan juga gitu bagi pembaca terus sebagai pembaca pun kita pasti ingin nih mengenal tokoh-tokoh tersebut gitu kan baik itu dari teman keluarga dan juga diri sendiri jadi memang lain kita sebagai penulis mampu menguraikan atau menjelaskan dari tokoh-tokoh yang sudah kita buat gitu kan itu kita pun mampu menyajikan karakter dari tokoh yang sudah kita buat melalui temannya gitu kan melalui keluarganya melalui orang-orang yang ada di sekitarnya gitu kan misalkan temannya menjelaskan mengenai tokoh utama seperti ini seperti ini orangnya gitu kan terus keluarganya pun demikian sehingga penyajian-penyajian informasi seperti itulah yang dapat diketahui oleh setiap pembaca gitu kan untuk mengenal masing-masing tokoh nah kalau kita melihat nih kalau kita melihat gambar yang ada di samping ini kan ada beberapa tokoh ya ada beberapa tokoh kayak tokoh anak kecil terus tokoh anak kewaja dan tokoh dewasa ya atau kakek-kakek juga tapi setiap tokoh yang ada di sini dia memiliki karakter uniknya masing-masing gitu kan ada koku terus ada kakek-kakek tua gitu kan ada siapa lagi memang dari tokoh-tokoh ini gitu kan itu menjadi sebuah cerita unik tersendiri ya gitu kan karena dia yang memiliki sifat antagonis dia yang memiliki sifat protagonis dia yang memiliki sifat protagonis gabung menjadi satu cerita nah itu untuk yang mesti kita pahami terus ada lagi next slide nah terus bagaimana sih untuk kita menghidupkan seorang tokoh gitu kan dan tentunya kita sebagai seorang penulis itu tidak tidaklah cukup berperan sebagai penulis ya tapi memang kita juga harus berperan sebagai pencerita gitu kan yang mampu menceritakan sebuah peristiwa kejadian dan kenapa gitu kan karena pencipaan karya memiliki tahap pengubah dan penampilan gitu kan jadi kalau jadi kalau kita masih bermindset sebagai penulis tapi tidak sebagai pencerita itu ada ada hal yang memang kurang dalam cerita tersebut kalau kita hanya sebagai penulis ya kita hanya mampu menguraikan menuliskan gitu kan tanpa harus tanpa bisa menceritakan secara detail dari masing-masing tokoh tersebut gitu kan kalau kita memang ampun menjadikan diri kita sebagai penulis serta pencerita yang baik gitu kan maka kita akan menghadirkan tokoh-tokoh yang memang tadi ya memiliki banyak karakteristik terus tokoh-tokoh yang unik tokoh-tokoh yang memiliki perannya masing-masing nah karena itu tidak heran jika ada penulis yang berawal hanya dari membetulkan tokoh-tokoh terus mengenalnya begitu dekat dan kemudian dari tokoh itu sendirilah akan bergerak akan menjadi sebuah cerita yang utuh nah itu teman-teman untuk cara bagaimana kita membangun tokoh dan penopongan gitu kan jadi memang ini menjadi hal yang penting itu kita semua gitu jadi kita bagaimana sebagai seorang penulis dan tentunya menjadi seorang pencerita gitu kan mampu membuat dan menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki karakter yang masing-masingnya gitu kan karena kalau kita menghadirkan apa karakter yang flat atau datar itu akan berpengaruh juga kepada apa namanya kepada jalan cerita tersebut tapi kalau kita mampu menghadirkan tokoh-tokoh yang dia memiliki sifatnya masing-masing karakternya masing-masing maka akan menjadi sebuah cerita yang akan terus berkembang oke next slide nah ini ada lagi bagaimana cara kita membangun plot pada cerita gitu oke next nah mungkin teman-teman ada yang paham juga ada yang sudah paham mengenai plot atau alur alur atau jalannya cerita jadi memang plot ini menjadi unsur intrinsik yang penting untuk kita masukkan dalam sebuah cerita pendek ataupun novel gitu kan lebih panjang jadi peristiwa-peristiwa atau rangkaian cerita yang mengandung unsur sebab-akibat gitu kan sehingga membentuk sebuah rangkaian peristiwa yang utuh gitu kan dan ini plot ini menjadi menjadi apa ya menjadi unsur intrinsik yang sangat mendukung gitu kan karena mana mungkin kita sebagai seorang penulis gitu kan itu tidak menghadirkan cerita-cerita atau rangkaian teristiwa gitu kan pasti dari awal pertengahan sampai akhir pasti akan ada sebuah rangkaian cerita ya gitu kan dan memang plot ini dia dibedakan berdasarkan urutan waktu gitu kan jadi ada yang secara kronologis dan ada yang secara flashback atau sorot baktik jadi kalau kronologis dia menjelaskannya menjelaskan atau plot lurus apa namanya plot maju gitu kan yang dimana dia menjelaskan kronologis dari sebuah rangkaian peristiwa tersebut dan ada lagi dia flashback atau sorot balik gitu sorot balik ini memang agak unik juga yang aku lihat dan aku baca gitu karena memang seorang penulis mampu menghadirkan atau ya betul menghadirkan suasana yang bagaimana seorang pembaca itu kita ajak kepada masa belakang gitu kan atau masa yang sudah terlampaui yang sudah terlewati gitu kan nah flashback ini memang kita menjelaskan gitu kan kita menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa dulu telah terjadi gitu kan sehingga nanti dari sebuah kejadian tersebut menjadi apa menjadi sebuah alur jadi ini untuk apa namanya penjelasan mengenai plot atau alur itu sendiri gitu kan jadi memang yang aku menurutku gitu kan alur plot ini sangat menentukan ya sangat menentukan apa namanya sangat menentukan kemana kita ingin menulis gitu kan arah tujuan tulisan kita mau kemana nih gitu terus itu mulai dari awal terus tengahan hingga akhir gitu sehingga dari plot alur tersebut bisa kita tentukan di awal gitu jadi ketika teman-teman semua nantinya sebelum menulis sebuah cerita tentek kan kemarin udah udah sempet aku bahas ya mengenai membuat draft ya atau rangkaian mentahnya gitu kan itu bisa juga teman-teman nantinya buat gitu bagaimana nanti plotnya alurnya seperti apa di awal seperti apa terus di pertengahan cerita seperti apa di akhir cerita seperti apa sehingga nantinya jika teman-teman mulai proses nulis gitu kan itu tidak tidak merasa kesulitan ini untuk plot terus ada lagi next nah terus bagaimana kita menghadirkan plot yang berbeda pada plot sebelumnya gitu kan nah ini ada empat usur kita menghadirkan plot yang memang apa ya itu menurutku oke lah gitu kan bagaimana di pertama ini kita mampu memberikan apa ya plot yang masuk akal gitu alur yang masuk akal gitu jadi cerita yang memiliki logis ya gitu kan logis bagaimana cerita yang nantinya kita buat itu sebisa mungkin harus masuk akal gitu atau plausibilitas nah dari cerita logis inilah sehingga nantinya seorang pembaca mampu memahami apa yang ingin kita sampaikan mampu memahami apa yang kita tulis kalau kita sudah menghadirkan latar yang atau plot yang gak masuk akal gitu kan tiba-tiba teman-teman menghadirkan suasana latar ruang angkasa gitu kan di bulan sedangkan teman-teman menjelaskan mengenai kejadian-kejadian yang ada di bumi kan sebuah hal yang memang masuk akal terus ada lagi rasa ingin tahu gitu kan jadi perasaan kurang pasti terhadap peristiwa yang terjadi khusus yang menyimpan toko kemudian kita beri simpati oleh pembaca gitu jadi bagai apa istilahnya kita sedemikian mungkin mampu menghadirkan rasa ingin tahu bagi pembaca gitu kan jadi pasti pembaca sebagai orang yang membaca tulisan kita gitu kan sebagai orang yang membaca tulisan kita pasti ingin tahu nih gitu kan dari kelanjutan atau dari cerita yang akan kita buat nah tentunya rasa ingin tahu inilah memang perlu kita hadirkannya sebagai seorang penulis gitu kan sehingga nantinya seorang membaca itu mampu apa ya mampu memberikan rasa simpatnya kan bisa ada lagi kejutan nah peristiwa ini memang dibangun oleh pengarang tanpa diduga-duga gitu kan kadang-kadang kita kalau membaca apa namanya novel-novel itu kan ceritanya suka menggantungnya gitu kita kita suka dibuat gantung gitu jalan ceritanya nah ini di sebuah dibalik cerita itu ada sebuah surplus itu sendiri gitu sebuah kejutan itu sendiri sehingga harapannya tidak tidak memberikan rasa bosan kepada pembaca ya gitu kan dan memang peristiwa-peristiwa kejutan ini sendiri pun perlu kita latih ya dengan banyak pembaca gitu kan karena dengan kita banyak membaca gitu kan apalagi khususnya novel-novel yang ya ditanya sehingga gantung gitu kan itu kita mampu apa ya mengetahui kita mampu mengetahui bagaimana seorang penulis tersebut mampu menghadirkan rasa-rasa penasaran pada lagi yang terakhir adalah kepaduan ini memang masuk pada unsur intrinsik gitu dalam sebuah terpen makanya membentuk kepaduan yang utuh jadi mulai dari kemasuk akalan terus rasa ingin tahu terus rasa kejutan ini pun masuk kepada kepaduan tadi ya gitu bagaimana latar atau ya dari teman-teman yang sudah dibuat dari awal sampai akhir itu menjadi kepaduan sebuah cerita yang utuh oke ini untuk ada lagi next slide nah ini pun masih membahas mengenai alur nah biasanya di alur itu pasti kan adanya konflik konflik yang yang terjadi ya sempat kemarin sempat aku bahas juga mengenai konflik dan memang alur itu sendiri menjadi unik dan menjadi apa ya daya tarik kita sendiri adalah jika kita mampu menghadirkan alur yang naik ya naik turun tapi gak alur yang datar aja atau flat kita mampu menghadirkan dari mengenalkan cerita gitu terus mulai adanya konflik gitu menuju konflik terus mulai terjadinya konflik terus alur-alur seperti inilah yang memang kita mampu membawa perasaan di pembaca gitu atau imajinasi di pembaca untuk mengikuti semua jadian-jadian yang sudah kita buat dalam sebuah cerita misalkan kita di awal mengenalkan dulu nih mengenalkan sebuah tokoh-tokohnya gitu dengan karakternya masing-masing terus kita mengenalkan suasana latar yang ada di sana suasana tempat yang ada di sana terus kita sedikit nih mulai masuk kepada konflik ya menuju kepada konflik terus konflik seperti apa terus ada penurunan konflik dan ada penurunan nah alur-alur seperti inilah memang dirasa sangat penting bagi kita seorang penulis yang dimana alur ini menghadirkan perbedaan tersendiri daripada kita menghadirkan alur yang flat alur yang datar gitu kan tapi dengan menghadirkan alur yang naik turun naik turun gitu kan itu mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca terus ada lagi bagaimana nih cara kita untuk membangun dialog pada sebuah cerita jadi memang kita tahu dialog sangat penting dan menjadi pendukung bagi sebuah cerita jadi kalau kita tadi sudah membahas mengenai namanya karakter girawan toko dan alur dialog pun menjadi penting juga untuk mengetahui apa sih isi dari sebuah cerita tersebut ini coba kita akan bahas mengenai cara kita membangun dialog next nah dalam membuat sebuah dialog cerita memang kita apa ya jangan atau sekuat mungkin untuk menghindari dari percakapan sehari-hari jadi kita coba untuk membuat dialog di luar itu terus yang kedua pun kita jangan mengulang narasi terkadang ketika dialog tersebut disampaikan oleh tokoh sebelumnya kan ada sebuah narasi yang menggambarkan mengenai isi dialog tersebut kalau aku biasanya ketika nulis sebuah berita sebelum masuk dialog menjelasin sedikit mengenai ucapan dari sebuah tokoh seorang kalau dalam hal berita di bawahnya baru dialog mendemikan juga dengan terpen itu sendiri teman-teman jadi memang sebisa mungkin kita jangan mengulangi narasi atau kalimat yang sudah kita buat di paragraf sebelumnya sehingga apa ya istilahnya agar kita menimbulkan ambigu mungkin ya ambigu atau tidak utuh gitu dalam sebuah kita terus yang ketiga adalah kita mampu apa ya dialog tersebut harus apa yang diketahui oleh membaca gitu kan dan memang ini penting juga gitu kan jadi sebagai seorang pembaca pun kita gitu kan sebagai seorang pemikis atau sebagai seorang pembaca buku itu harus tahu juga nih isi dialognya seperti apa gitu kan jadi jangan nantinya teman-teman bikin dialogan yang lebar tapi ujungnya gak ada gitu kan ini ujung dari dialog atau ujung dari perusahaan itu sendiri apa gitu kan sehingga membuat seorang pembaca itu merasa kebingungan dan juga sebisa mungkin kita membuat dialog yang ringkas teman-teman yang ringkas dalam hal ini gak penjipet kulit terus gak gak apa ya istilahnya gak banyak istilah-istilah adumisi gitu kan istilah-istilah yang memang membuat pemahaman pembaca kurang gitu kan nah sebisa mungkin kita membuat sebuah dialog yang lintas terus tambahkan bahasa tubuh juga pada seorang tokohnya terus juga hindari ejekan tentunya ya karena kan ini sebagai hal yang negatif juga dalam sebuah dialog nah di slide selanjutnya ini ada ada contoh dari sebuah dialog bisa di next slide nah ini aku ambil contoh dari sebuah apa namanya kejadian yang memang kejadian keselakaan gitu keselakaan yang menimpa nindi gitu kan jadi aku ngambil ceritanya ketika mereka pulang di dalam sebuah perjalanan gitu sebuah mobil yang sedang belajuti jalan itu mulai ada perasaan tidak enak dalam jiwa nindi gitu ini kan aku masukin nih perasaanku gak enak banget ya jadi ketika 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 si dialog tersebut diucapkan gitu kan di kalimat selanjutnya ada sebuah perasaan yang memang menggambarkan dari dialog tersebut gak mungkin kan ketika perasaanku gak enak banget ya gitu tetapku penuh semangat gitu gak mungkin tapi bagaimana kita mampu menghadirkan keresahan atau mampu menghadirkan suasana batin ya suasana batin dari seorang tokoh tersebut jadi kalau kita hanya memasukkan perasaanku gak enak banget ya tetap ada capuh penuh cemas terus seperti hal-halnya ada yang kurang gitu ketika kita mampu menambahkan kalimat tambah gitu seperti capuh penuh cemas maka di apa secara tidak langsung memberikan sugesti ya kepada pembaca gitu mengenai perasaan dari tokoh tersebut terus ada lagi udah lah Ndi gitu setiap aja kita gak bakal nampak-nampak kok jawab Andri dengan santai nah ini dua tokoh yang berbeda antara Nindi dengan Andri yang memang dimana Nindi memiliki kekhawatiran kematan lebih saat jalan pulang sedangkan Andri santai santai aja terus di perjalanan di dalam masalah itu yang dikhawatirkan Nindi terjadi Aris Awas di depan ada curang teriak Nindi nah jika kita menghadirkan masalah konflik yang apa namanya atau dialog yang gang terus bisa mungkin kita memasukkan apa namanya simbol pada seru gitu sebagai simbol penegas ya sebagai simbol penegas terus aku buka mataku sedikit demi sedikit dan aku melihat ibu berada di sana ketika Nindi dan teman-temannya mengalami kejadian berantakan nanti apa namanya Nindi disadarkan Nindi mulai disadarkan oleh ibunya yang ternyata posisinya sudah berada di rumah sana nah dialog-dialog inilah yang memang kalau kita melihat di akhirah katanya gitu kan pasti ada kalimat tambah ya seperti Nindi kamu sudah sadar nak tanya ibuku disini sudah jelas bahwa yang nanya adalah ibunya Nindi bukan teman-teman saudara Nindi ibunya Nindi yang tanya terus ada lagi ibu aku dimana dimana anak Andri dan Aris terus kata ibunya Nindi kamu di rumah sakit kamu yang sabar ya tolong di lokasi jawab ibu sambil menitikan air mata disini kondisi si ibunya jelas dia ngasih tau ke anaknya bahwa teman-temannya itu sudah terselamatkan atau sudah enggak terus dengan bentuk mendidikan air mata tersebut ketika kita membaca air mata tersebut berarti sudah jelas bahwa si ibu tersebut si tahun ini dengan dengan nangis dengan rasa terpukul aku tertiam mendengar ucapan ibu dan air mata aku menetes tangisku tiada henti mendengar pernyataan jadi memang sudah sudah jelas teman-teman kita mampu menghadirkan dialog antara dua orang atau lebih sebisa mungkin kita menambahkan juga kalimat penguasa di akhir ini yang kita jangka dialog nah ini ada lagi setting alur pada sebuah cerita jadi ini masuk juga kepada bagian intrinsik jadi bagaimana kita mampu menghadirkan setting setting tempat setting waktu atau setting suasana yang memiliki daya unik kita sendiri ya teman-teman jadi kita dalam sebuah cerita yang nantinya kita buat dalam sebuah cerita yang itu kita mampu menghadirkan suasana yang berbeda ya dari suasana yang dimana menggambarkan suasana waktu dan suasana waktu nah ini di slide selanjutnya nah jadi memang setting atau alur ini dia mengacu kepada tiga hal teman-teman pertama adalah tempat terus kedua adalah suasana dan tiga adalah waktu jadi setting ini memberikan kesan konkret ada suatu cerpen jadi anda mungkin membaca tahu kalau apa cerita tersebut terjadi dimana tempatnya dimana waktunya kapan terus suasananya seperti apa ini kan perlu kita create juga perlu kita hadirkan juga suasana dan tiga jenis setting inilah memang kalau kita melihat di poin pertama dia menjelaskan tempat dimana cerita terjadi misalkan ketika kita mengambil tempat di sekolah kita mampu menjelaskan atau menghadirkan suasana sekolah kita seperti apa terus kalau kita mengambil setting di taman kita jelasin di taman tersebut seperti apa terus ada peran apa aja ada permainan apa aja terus orang-orang disana sedang apa dan tempat lain sebagainya terus ada juga setting waktu jadi ini yang memang menjelaskan atau menunjukkan mengenai terjadinya cerita pagi hari siang hari dan sebagainya ketika teman-teman semua menulis atau menjelaskan setting waktu misalkan teman-teman mengambil setting waktunya pagi hari teman-teman ngejelasin di pagi hari ada apa suasana misalkan matahari baru terbit terus ayam berkokok dan sebagainya memang kalau orang membaca tulisan tersebut orang bisa paham oh ini pagi hari bukan malam hari atau sore hari mungkin matahari terbit di sore hari atau di malam hari jadi penegasan penegasan seperti itu memang perlu kita jelaskan secara detail ada lagi setting suasana setting suasana ini menggambarkan dari cerita tersebut dan setting suasana ini bisa terjadi jika perasaan sedih senang haru yang memang dirasakan oleh masing-masing tokoh misalkan ada satu tokoh yang teman-teman buat dia sedang mengalami kesedihan karena orang tuanya wafat itu teman-teman buat tuh suasana kejadian di tempat atau di rumah tersebut seperti apa terus apa yang dirasakan oleh si anak tersebut terus apa yang dirasakan oleh orang-orang yang yang datang ke rumah tersebut menghadirkan setting suasana yang berbeda jadi memang tiga jenis setting ini atau tiga poin setting ini ini sangat perlu kita perhatikan teman-teman dalam sebuah cita pendek nantinya sehingga dengan tiga setting ini kita mampu menghadirkan apa ya si pembaca itu paham loh oh ini setting tempat oh ini pembaca disini oh ini waktunya disini oh ini suasananya seperti ini enggak menimbulkan rasa ambigu pada tiap pembaca ini untuk setting terus kita lihat di slide selanjutnya ada contohnya ada contoh dari alur itu sendiri nah kalau teman-teman baca mengenai apa namanya mengenai teks arti arjowinangun pasar induk di kabupaten pacitan ini seakan tak pernah mati selalu hidup mendenyutkan jantung setiap penduduknya yang selalu bergumul dengan aktivitas tiada hati ini kan udah jelas ya jadi latar tempatnya ya di arjowinangun gitu kan sama pasar induk di kabupaten pacitan gitu kan yang dimana seolah-olah pasar ini tuh gak gak apa ya tiada henti dengan aktivitas para masyarakatnya gitu kan aktivitas jual-beli dan lainnya sehingga kita sebagai pembaca ketika membaca arjowinangun ini kita tahu oh arjowinangun ini sebagai pasar induk di kabupaten terus dijelasin juga letaknya yang tepat di jantung kabupaten membuatnya selalu ramai dari aktivitas perdagangan yang makin hidup dari hari ke hari seiring dengan perkembangan sebuah kabupaten yang kecil yang meskin dan akan sumber daya tapi tetap kaya akan kebersahajaan penduduknya yang berharta dan dunia jadi kita dapat mengetahui gitu bagaimana masyarakat disana yang kabupatenya kecil gitu kan kabupatenya miskin akan sumber daya gitu tapi penduduknya memiliki harta yang banyak teman-teman harta ini kan didapatkan dari penghasilan mereka jual-beli di pasar induk tersebut jadi memang ketika ketika kita membuat latar atau latar tempat ya gitu kan seperti yang di pasar ini itu kita bisa detailkan juga bisa kita kerucutkan kembali gitu itu aktivitas yang ada di pasar itu seperti apa terus dampak dari aktivitas itu seperti apa sehingga dibaca mampu mengetahui lebih dalam dari latar yang kita buat nah ini latar tempat terus ada lagi next slide nah di latar nah ini teman-teman bisa sambil baca hujan kini berangsang surga terus butiran butiran yang jatuh tinggal beberapa saja gitu bumparan hitam yang tadi menjangkik yang kata ini telah menghilang langit biru mulai menyeruak sinar sunja yang mentari menembus awalnya keranjak pergi aku harus lekas pulang umamnya nah ini teman-teman kan tau gak ini termasuk latar kan ada latar waktu latar tempat latar suasana ya gitu kan nah kalau ini kan dia menggambarkan seorang seseorang gitu kan yang berada di apa namanya menunggu hujan reda ya hujan reda nah betul betul kak Asni harus suasana 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 seseorang yang sedang menunggu hujan reda gitu kan terus dengan butiran apa hujan kalau kita melihat hujan yang mulai reda kan itu butirannya jatuhnya beberapa ya gak gak banyak gitu gak kalis aja terus di jelasan juga bagaimana gambaran apa namanya awan hitam gitu kan yang tadinya menyangkiti angkasa gitu kan yang banyak bangun tapi ini telah menghilang terus langit biru mulai menyeruak dalam artian yang awalnya apa namanya awalnya langit gelap gitu kan dipenuh dengan kembalan awan hitam tapi ini kembali tergantikan oleh langit biru terus sinasenja sementari menembus awan yang beranjak pergi jadi memang ini mengambarkan apa namanya atau suasana juga ya atau suasana juga atau atar waktu juga bisa karena ini menggambarkan yang menggambarkan suasana dari si si seseorang tersebut terus ada lagi yang terakhir jadi itu untuk contoh dari latar itu sendiri gitu kan dan tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana sih cara kita mampu membangun karakter membangun plot terus membangun latar gitu kan membangun setting membangun dialog jadi empat poin penting itu memang aku rasa menjadi poin yang perlu kita perhatikan juga gitu kan bagaimana nantinya ketika teman semua menulis sebuah cerita pendek itu empat poin itu mesti masuk semua teman-teman jadi mulai dari karakter kokoh yang teman-teman buat gitu kan itu menjadi pendukung dari cerita itu sendiri terus mulai dari dialog yang teman-teman buat mampu menggambarkan cerita yang sudah teman-teman buat terus setting dan sebagainya sehingga empat poin itu sendiri nantinya teman-teman mampu menghadirkan sebuah cerita yang memang memiliki daya unik daya tarik dan tentunya yang minat baca itu sendiri mungkin itu yang bisa aku sharing pada sore hari ini jadi kalau teman-teman ada yang ingin bertanya melalui mengenai materi siang hari ini bisa banget disampaikan bisa right hand open mic atau bisa melalui open ini lewat chat silahkan mungkin dari kajecika atau kamelida kak adnir kainas kak tadia kak isya dan kak tauan ingin bertanya atau ada yang masih bingung mengenai materi pada siang hari ini bisa ditanyakan langsung kak 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 inas kak inas nanya kak aku mau nanya apakah koda itu diwajibkan ada pada sebuah cerita terus ada lagi kak 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 tokoh utama itu pasti hanya satu atau bisa lebih dari ini terus ada lagi yang ingin bertanyaan ada kak kak apa saja yang wajib ada di dalam buah cerita oke ini aku coba jawab pertanyaan dari kak inas terlebih dahulu jadi memang kak kak inas kita wajib kasih koda itu dimasukkan dalam semua kita kalau memang kita kalau menurutku ya menurutkan ini koda itu sebagai pesan sebagai pesan atau masihat amanat yang disampaikan penulis kepada pembaca nah sebetulnya ini sifatnya beragam mau teman-teman lakukan atau mau teman-teman gak mau menambahkan juga problemnya tapi kalau menurutku bagai cara pribadi gitu kan itu ketika kita menulis sebuah cerita apalagi novel pasti ada yang ingin kita sampaikan gitu kan nasihat yang memang ingin kita sampaikan pesan-pesan kebaikan yang memang ingin kita sampaikan sehingga nantinya di akhir tulisan tersebut masing-masing pembaca sudah tahu oh si penulisnya menyampaikan penulisnya penulisnya menyampaikan amanat-amanat penulisnya sehingga gak hanya proses pembaca saja tapi proses pembaca mengetahui apa ya mengetahui pesan atau sesuatu yang ingin kita sampaikan pun tahu gitu kan jadi gitu Kak Ines kalau menurutku memang koda sih mesti ada ya gitu kan mesti ada di setiap akhir cerita gitu di setiap akhir cerita gak harus di awal ataupun tapi minimal ada satu pesan setelah manat yang memang bisa disampaikan kepada pembacanya mungkin itu Kak Ines terus ada lagi Kak Sakdia tokoh utama itu pasti hanya satu atau bisa lebih dari dua nah sebetulnya kalau yang ngerti pahami memang tokoh utama itu bisa lebih dari satu ya gak dua tapi memang bagaimana tokoh utama ini dia sebagai tadi tokoh sentral yang menjadi perhatian utama dari sebuah cerita tersebut dan tentunya tokoh utama ini mampu mendominasi mampu mendominasi semua cerita gitu yang ada pada novel ataupun cerita tersebut jadi kalau memang teman-teman bikin apa namanya bikin novel panjang dengan memasukkan tokoh utama lebih dari satu kalau belum tapi kalau memang kita membuat sebuah serpen yang terbatas juga katanya dengan menghadirkan tokoh utama yang lebih dari satu cukup ini juga cukup penampang juga bagiku bagi aku dan karena kalau menurutku untuk serpen dengan kata yang terbatas itu kita fokus saja pada satu tokoh yang ingin kita konjolkan tokoh utamanya tersebut dan juga kan tokoh dalam membangun hitra atau karakter tokoh tersebut kan gak begitu cukup hanya dengan satu dua paragraf saja tapi memang perlu adanya penekanan-penekanan dan penjelasan-penjelasan di aspek-aspek lainnya nah itu sih kalau yang aku pahami ya jadi dalam hal membuat cerita memang kita bisa banget bikin apa namanya tokoh utama lebih dari satu tapi kalau dalam hal serpen kalau pandang aku melihat nah lebih baik satu gitu kan ada lagi apa saja yang wajib ada di dalam serpen tadi ya aku menyampaikan bahwa unsur intrinsik itu memang wajib ada semuanya gitu kan mulai dari tema terus mulai dari alur mulai dari tokoh penekohan terus apa namanya amanat terus apalagi setting dan sebagainya gitu kan itu perlu perlu ada siapa ke Aisyah gitu kan dan ini kan perlu ini juga ya akhirnya tadi yang sudah Kak Paran jelaskan gitu kan mulai dari bagaimana kita mampu membangun karakter yang unik gitu kan sebagaimana kita mampu membangun plot cerita yang berbeda daripada orang lain kita mampu membangun konflik gitu kan atau masalah dari jadi memang unsur-unsur intrinsik itu semuanya wajib ya berada dalam satu serpen gitu kan sehingga gak hanya karakter saja terus gak hanya plot saja tapi serpen pun perlu didukung tadi oleh setting oleh dialog yang memang sebagai penguat dari cerita itu sendiri itu memang itu sih kita perlu mengetahui dulu ya unsur-unsur tadi terus dan struktur serpen tadi ya yang sudah kapanan jelasan di awal kayak orientasi komplikasi evaluasi resolusi dan kode jadi itu Kak Aisyah jawabannya jadi kalau memang ditanyakan apa saja yang perlu ada dalam cerita jawabannya ya semua unsur intrinsik yang tadi masuk tema terus apa namanya karakter toko plot dialog setting lalu dan sebagainya itu masuk semua dalam cerita mungkin seperti itu Kak Inas Kak Sakdia dan Kak Aisyah ini kita ada waktu 7 menit lagi jadi kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan kakak-kakak semua dan juga insyaallah untuk materinya dan apa namanya rekaman zoomnya nanti akan kami share ke grup seperti kemarin jadi teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan gitu kan mengikuti kelas hari ini bisa baca ulang di materi yang akan di-share ataupun yang masih bingung mengenai penjelasan nanti bisa dilihat di video-nya gitu dan insyaallah latihan ini akan dilakukan baik di hari esok dengan pembahasan mengenai cara memasarkan buku yang nantinya akan dibahas sama kasih it sebagai owner dari publishing jadi teman-teman dua hari ini sudah dijelaskan mengenai mencari ide terus dijelaskan mengenai membangun karakter plot dialog dan setting jadi cara bahan teman-teman sudah punya untuk menulis sebuah 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 nanti di besok teman-teman dikasih ini lagi dan dikasih ini lagi bagaimana cara kita sebagai orang penulis untuk mampu memasarkan produk kita untuk mampu memasarkan atau menjual buku-buku yang sudah kita tulis teman-teman tidak mau buku yang teman-teman tulis itu cuma teman-teman yang baca tanpa harus orang lain jadi teman-teman nanti setelah buku jadi teman-teman bisa juga mempromosikan di media sosialnya menawarkan ke kerabat saudaranya ke teman-temannya teman-temannya tahu nih karya teman-teman yang memang sudah jadi mungkin itu yang bisa Kak Farhan sampaikan pada pertemuan hari ini jadi untuk teman-teman semua yang ingin bertanya atau masih bingung bisa tanya di grup atau bisa japri ke Kak Farhan gitu atau bisa japri ke panitia lainnya dan insya Allah besok kita akan bertemu kembali di sesi terakhir ya teman-teman di sesi terakhir terus di hari berikutnya teman-teman mulai menulis buku gitu kan dan tentunya nanti ketentuan menulis bukunya akan kita share ya teman-teman dari panitia mulai dari pakai font apa aja ukurannya seperti apa terus ukuran marginnya berapa gitu kan terus ketentuan biografi teman-teman berapa kata nanti akan kita share ketentuannya di grup jadi teman-teman ikuti aja apa namanya kelasnya sampai besok terus mengikuti rangkaian kelas menulis apa mengikuti proses menulis dan tentunya konsultasi juga ya teman-teman kalau memang ada yang kurang paham ketika proses menulis bisa teman-teman tanyakan ke aku ataupun ke panitialanya melalui grup whatsapp mungkin itu yang bisa aku sampaikan kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sebelum di ini pada keluar bisa kita foto bareng dulu ya untuk untuk kakak-kakak yang memungkinkan buka open cam-nya bisa kak kak Afniel kak Melinda kak Inas kak Sabdiah kak Tawang dan kak Aisyah mungkin kita bisa dokumentasi dulu kak yang sudah buka sudah buka ini kak Asniar sudah dibuka kak Asniar di mana di ruka kak Aisyah oke yang belum kak Melinda kak Inas dan kak Sakdiah dan kak Tawang mereka bisa dibuka dulu kak sebenarnya kita coba dibandingkan momen kelas nubar kita pada yang hari ini waduh ternyata ini masih muda-muda banget ini by the way berapa tahun kak umurnya kak Asniar kak Aisyah kak Tawang kak Inas masih SD ya teman-teman ya iya oh selama kelas berapa SD-nya kalau aku sih kelas berapa kelas 5 11 tahun oh kelas 5 kak Tawang kelas 5 kak Asniar kak Asniar saya udah ibu-ibu kalau maaf kirain kelihatan masih muda kelihatan masih muda awin muda buka ini saya baru ini ternyata kelas untuk ini untuk anak-anak ini oh enggak 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 juga enggak juga ini kita umum umum tapi enggak apa sih jadi dapat umumnya tapi memang kebanyakan yang ikut anak-anak anak saya yang ikut harusnya enggak apa-apa juga enggak apa-apa oke selamat bergabung ya Kak Asniar ya 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 kan Kak Melinda Kak Sakdia dan Kak Aisyah Kak Aisyah udah muka kita coba yang ada dulu aja kalian ayo teman-teman bisa pasang pose yang terbaik coba aku screenshot yuk 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 tiga dua empat satu oke lagi teman-teman tiga dua satu oke sekali lagi dan tiga ya tiga dua satu oke terima kasih teman-teman atas kekembangan hari ini aku ucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua Kak Sihid Kak Asniar Kak Tawang Kak Aisyah Kak Melinda dan Kak Sakdia yang telah menempatkan waktu untuk hadir dan bergabung pada sesi kedua hari ini gitu kan dan semoga teman-teman besok hadir kembali dan semoga juga semuanya dimudahkan dalam proses menulis dan proses penjualan ini tuh dari aku terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati